Halo teman-teman, kembali lagi di video e-learning Domain School. Kali ini saya akan share kepada teman-teman apa yang dinamakan dengan karakter style di Adobe InDesign. Jadi karakter style di Adobe InDesign itu adalah gunanya untuk membuat format penulisan. Jadi nanti dengan karakter style yang sudah kita atur, formatnya, misalnya tentang jenis hurufnya, kemudian besar hurufnya, seperti apa, gitu. Nah, kita bisa membuat format yang sudah kita tentukan, beberapa format, misalnya untuk judul, kemudian untuk bagian isi dari artikel. Nah, biasanya dengan format yang berbeda-beda, seperti itu. Dengan kita membuat karakter stylenya satu per satu, kita tidak perlu lagi untuk memilih berkali-kali, ya. Memilih misalnya jenis hurufnya berkali-kali, seperti itu. Ya, jadi istilahnya itu adalah untuk format penulisan secara otomatis. Jadi cukup kita setting di awal satu kali, maka bisa kita terapkan di semua bagian di artikel yang kita buat dengan menggunakan Adobe InDesign. Oke? Nah, pertama kita buat dulu file baru, ya. Ukurannya ambil saja A4, seperti itu. Kemudian kita buka karakter style, window, kemudian style, kita pilih karakter style, ya. Di situ akan keluar karakter stylenya. Nah, sebelumnya, ini ya. Sebelumnya saya buat dulu type frame-nya, ya. Type tool. Kemudian saya masukkan artikel, kita ambil saja misalnya di lipsum.com. Oke? Misalnya saya ambil dua paragraf di sini, atau tiga paragraf. Saya copy. Kemudian saya bukain desainnya lagi, saya klik kanan, saya paste. Oke? Nah, di sini kita sudah mempunyai tiga buah paragraf, ya. Satu artikel. Nah, misalnya di sini saya kasih judul. Yang ini saya copy. Saya enter, kemudian bagian atas. Atau sebelumnya saya buat dulu frame-nya, kita bedakan saja frame-nya, seperti itu. Oke? Jadi nanti yang atas ini adalah frame judul, yang di bawah adalah isinya. Nanti ada lagi satu frame di bagian bawahnya di sini. Ini saya copy. Seperti itu. Dan saya copy lagi, ya. Saya buat frame lagi. Kemudian saya paste lagi. Oke? Jadi ini judul besar. Kemudian ada sedikit penjelasan di bawah judul. Baru ke isinya. Nah, untuk mengatur formatnya, misalnya ya. Di sini kita sudah menggunakan karakter style tadi, sudah kita buka. Kemudian kita new di sini. Create new style. Oke? Akan keluar karakter style 1, kita double-klik saja. Kemudian kita misalnya kasih nama, di sini adalah judul. Oke? Nah, basic format. Misalnya font family untuk judul, saya pilih di sini. Proxima Nova. Dengan font style-nya adalah bold. Ya. Kemudian size-nya saya pilih misalnya 48 point. Kemudian saya klik OK. Ya. Saya new lagi. Karakter style-nya. Basic character format. Ini untuk misalnya sub judul. Sama, menggunakan font family Proxima Nova. Tapi di sini menggunakan yang misalnya adalah regular. Oke? Dengan ukuran font yang pasti lebih kecil, misalnya adalah 18. Ya. Kita klik OK. Nah, baru kita tambahkan satu lagi. Kemudian basic character format. Ya. Ini untuk isi artikel. Kita pakai Proxima Nova juga. Font style-nya yang like. Oke? Dengan ukuran misalnya 12 point. Ya. Jadi misalnya di sini. Saya klik bagian atas. Kemudian tinggal kita pilih dari karakter style yang sudah kita buat. Nah. Berarti ini kurang besar. Seperti itu. Oke? ini untuk judulnya. Kemudian untuk yang di bawah judul. Di sini kita pilih sub judulnya. Ya. Teman-teman. Misalnya, ini saya kecilkan. Seperti itu. Ini juga saya kecilkan. dengan ukuran yang sama. Nah. Yang untuk isi, kita seleksi bagian isinya. Kemudian klik di sini. Nah. Kurang lebih hasilnya seperti itu. Oke. ya. Ya. karakter style itu kita buat dulu di awal. Ya. Kita tentukan. Nanti kita sesuaikan. Misalnya teman-teman ingin merubahnya lagi. Tinggal double klik saja. Ya. Ke basic karakter format. Maka tinggal kita rubah bagiannya. Jadi nanti semua yang berhubungan dengan judul. Semua masuk di sini ya. Bagian atas. Kita pilih judul. Sub judul. Dan isi. Dan teman-teman bisa menambahkan format-format yang lainnya. Seperti itu. Oke. Dengan menggunakan karakter style. Itu akan mempermudah dan mempercepat kita. Ketika kita membuat desain dengan menggunakan Adobe InDesign. Ya. Itu tadi tips dan trik sedikit dari saya. Bagaimana cara menggunakan karakter style di Adobe InDesign. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video e-learning berikutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.